Oke kembali lagi di B Channel Ini udah ada yang request juga nih Mitsubishi Grandis Dan ini adalah yang varian GT Ini unit tahun 2010 Cuma pembelian tahun 2012 ya Dia pajaknya 3,8 Dan saya cek pasarannya Dia 135 jutaan harganya Grandis ini Kalau untuk tipe GT GLS sama Headlamp Crystal Multi Reflector Cuma bedanya di desain grill nih Yang tipe GT agak berbeda Dan juga dia ada add-on body kit Serta fog lampnya terlihat lebih gagah Karena dikelilingi dengan aksen silver Kayak Delica Ada corner sensor juga nih ya Di tipe GT Kita lihat ke ruang mesin Mesinnya tuh 2400 cc 4 silinder MyFact Bahkan lebih besar nih daripada mesinnya Delica Yang 2000 cc Tenaganya 165 hp Cuma torsinya agak kecil ya Untuk mesin 2400 cc Dia 217 newton meter Karena mesin 4G69 juga Mesin lamanya bisu-bisih sih sebenernya Ini dia ruang mesin Sudah di cat Kalau ini akinya dia di Upsize ya Nggak standar Begitu juga ke mesin Sudah di cat dan sudah ada per dam Dan juga Grandis ini Yang unik dari wipernya Dia startnya dari tengah Kayak Civic FD Untuk konsumsi BBM juga Lumayan boros ya 1 banding 7 Untuk dalam kota Pakai cell super Nah nih Selain berbeda di damper Dampar depan Dia ada add-on di sekeliling body Add-on body kitnya Dan juga pelaknya beda Kalau yang tipe GT ini Dia pakai pelak ring 17 Kalau yang DLS kan dia 16 inci Ini dengan profil ban 215-55-R17 Cuma bahannya sudah diganti Ini Yokohama DB Addisible Keren ya Ban-ban jenis ban silent Untuk spion Dia sendnya sudah di spion Dan dia juga punya Handle model tarik Chrome Chrome-nya cuma di sisi handle aja ya Untuk sisi dalam Dia ini Coroknya kulit Sampai ke sisi ini Jadi bedanya Kalau yang tipe GT ini Dia full black Sampai ke armrest ini Dia kulit Untuk power window Dia all auto loh Ini walaupun dia Nggak ada indikatornya Kalau dia all auto Di sini lengkap dengan Window lock Dan power door lock Door handle-nya chrome Untuk yang si atas Tapi ini masih plastik ya Dia juga ada tweeter Dan di bawahnya ada speaker Cup holder Dan door pocket Nah sejak fast lift Dia park brake-nya Pindah ke kaki Jadi ini sangkatan Keluarnya GT sama Tipe GLS yang fast lift Transmisi cuma ada Matic yang masuk ke Indonesia Ini tuas untuk membuka Cup mesin Untuk membuka tanki bensin Dan di sini ada tempat penyimpanan Ada card holder Dan juga spionnya sudah Electric retract Untuk saklar Di sini dia saklar Pok lamp untuk menghidupkan Masih terpisah ya Tapi ada sensor parkir Termasuk tadi Corner sensor di depan Dan juga Di sini kisi AC yang bisa Di buka tutup Nah ini yang keren Yang dari Grandis pemiliknya Itu adalah Setirnya sudah di upgrade Pakai kepunyaan Pajoro Sport Jadi sporty banget nih Setirnya Dan juga terlihat mewah Sudah dilapis kulit juga ya Sama jadi Fiturnya lengkap Dia di kanan sini Dia ada Cruise control Nah ini kuncinya Kuncinya masih standar Belum smart key Coba kita Contact on Dan nyalakannya Ada ringnya Nyala ya Iluminasi Kita coba start up Nah ini Ini kalau saya pencet Tombol cruise-nya Di sini Nah itu dia Di speedo itu ada Indikatornya hidup Jadi sudah diaktifin ya Nah ini Terus juga di sini Audio steering switch-nya Juga fungsi Aslinya Grandis ini Tidak punya audio steering switch Steeringnya masih polos Cuma ada airbag aja Cuma ini head unit Sudah di upgrade ya Kenwood DDX9017 Ini saya pencet Source ganti Nah ini volume Nah ini Dia semuanya fungsi ya Tombol-tombol Untuk bluetooth telefoni Di sini juga Fungsi tinggal Diatur ke head unit Cuma yang gak fungsi Adalah Tombol menu MID Karena Grandis ini Belum punya MID Dan juga adaptif Cruise control tentunya Jadi cuma Cruise-nya aja yang fungsi Dan hebatnya lagi Gak cuma menambahkan Mengganti steer dengan Kepunyaan all new Pajero Sport Dia juga nambah Pedal safe nih Di kanan untuk menaikkan Di kiri untuk menurunkan Cuma Ini gak Nyatu sama steer ya Jadi Mau gak mau Mesti ada yang Dicoak nih Di sini nih Di Dudukan steernya Nah ini juga Kedepan Expander saya Rencana Saya mau upgrade nih Secara pake All new Pajero Sport Sekalian Kenapa Karena ada yang nyaranin Tambah aja Tombol bluetooth telefoni Kayak punya ultimate Nanggung Daripada tambah tombol Masing-masing Terus juga saya rencana Mau aktifin Cruise control Daripada nambah tombol lagi Mending steernya aja Sekalian diganti Jadi keliatan lebih mewah Ini Ownernya Ngeaktifin ini semua Di GT Auto Di GT Auto Dan juga Kalau yang mau Upgrade steer ini Mumpung Owner GT Auto Mau ke Thailand Awal Januari Bisa Kontaktnya Cek di description Siapa tau Monitip juga Mumpung dia mau ke Thailand Di sini juga Canggihnya Headlamp sudah auto Cuma tadi Pengaturan Foclamp masih terpisah Dan di kiri ini Pengaturan Wiper Dan bisa diatur Interval waktunya ya Sudah intermittent Tadi karena Gak ada MID Di Speedo Di sini Cuma ada Trip A Dan Untuk di sisi dashboard Di atas ini Adalah cip penyimpanan Untuk bahan dashboard Masih hard plastik ya Head unit Aslinya monitor GVC Cuma ini diganti Kenwood Kisi AC di tengah Dua-duanya bisa dibuka Tutup AC nya Masih Analog Tapi dia Auto climate Auto climate Dan ini Bukan Baru biasa Dia Derajat Celsius Jadi Kenop elektris Ini sebenarnya Pengatur arah semburan Juga lengkap Termasuk ke kaca depan Untuk front defogger Dia juga ada Rear defogger Ini jam digital Di bawahnya Tempat penyimpanan Lihat tadi Unitnya yang tahun 2012 Ini pajaknya PKB nya 3,8 juta ya Nah tadi Kalau ada yang Berharap Xpander Bisa di upgrade Pedal safe ini Itu gak bisa Karena Xpander Gak punya Tiptronic Mode tiptronic Kalau dia ada Mode tiptronic Jadi bisa di upgrade Pedal safe Walaupun Matic nya sama-sama Gear AT 4 speed Kayak Xpander Di bawah sini Ada Asbak Dan di tengah sini Ada 2 buah cup holder Dan meja Dan ini bisa jadi Wall-thru cabin Jadi disini ada tuasnya Kita angkat Nah ini jadi wall-thru cabin Unik juga dia Di sisi kursi penumpang depan Ada Tempat penyimpanan nih Standar bawaannya Dan Tadi nuansanya Kalau untuk GT ini Dia full black Di jok depan juga ada Amrace Di sisi penumpang depan Dan driver Kalau yang tipe GLS Dia beige Dan sejak fast lift Dia aksennya Wood tunnel Kalau ini kan silver Seatbelt disini Dengan high gesture Hand grip Model retract Dia ada Card holder Dengan vanity mirror Tapi belum ada lampunya ya Di tengah sini Dia ada Tempat kacamata Lampu baca Dan sepion tengahnya Sudah ada naik view Sunvisor CC driver Dia juga lengkap dengan Card holder Dan vanity mirror Ini RBX satu lagi Di sisi penumpang depan Dan lacinya Di bawah sini Dia standar Bonslopening Dua level ya Ada yang di atas Sama di bawah Dan ini kabel-kabel USB Dapat dari head unit Dia juga bisa di kunci Lacinya Oke Kita lihat ke belakang Sambil kita matikan dulu Karena kuncinya Punya fitur ajaib Jadi kuncinya tuh Kalau kita Lock ya Lock sekali Dia cuma ke kunci aja Nah ini block Nah ini Kalau kita pencet sampai Tiga kali Dia auto folding Nah terus Sama dia punya fitur unik Yaitu bisa Ngebuka Nutup semua jendela Ya beda Kebalik sama Wuling ya Kalau Wuling kan Dia bisanya Ngebuka semua jendela Ini bisa nutup Semua jendela Ini tadi Power window nya Dia all auto Cuma pencet sekali aja Semuanya turun Dan ini Kondisi semua terbuka Kalau saya tahan lock Saya tahan lock Nah itu Semua jendelanya nutup Kebalik ya Sama Wuling-Wuling Bisa ngebuka Semuanya dari kunci Dia ini bisa Nenutup Semuanya dari kunci Sekarang kita lihat Belakangnya Di sisi belakang Di door trim Sama kayak depan Bahannya kulitnya Disini Motif kerut Sampai ke amres Ini kulit Finishing disininya Silver Ada cup holder Dan juga Di bawah ada speaker Lagi-lagi Ada bottle holder Dan juga door pocket Dua level dia Di belakang sini Dia ada Akomodasi Seat back pocket Di belakang kursi driver Dan juga Di belakang Di belakang Penumpang depan Nggak ada Ini layout dari dashboardnya Yang trim GT Kombinasi Black Dengan warna Abu-abu Setirnya yang keren Sudah di upgrade All new pajaro sport Mudah-mudahan Nggak lama sih Karena infonya Untarnya GT Auto Mau ke Thailand Awal Januari Saya juga nitip Setirnya buat D-expander Di sini Speed fan nya Bisa diatur nih Digital Tombol Sampai 3 speed Tapi Nggak bisa diatur Suhunya Cuma speed fan nya aja Dan dia Sisi AC nya Di setiap baris Baris kedua juga lengkap Lampu Baca AC Dan juga Disini hand grip Model retract Seat belt Di baris kedua Juga rapi Ini tertutup cover Dan di baris kedua Headrest nya Adjustable kiri kanan Tapi perumpang tengah Baris kedua Nggak dapat headrest Cuma disini ada Amrace Ngingetin sama Xvender juga nih Cuma ada Amrace untuk baris kedua Ini jok nya Motif kerut-kerut Gini Rencana juga Saya upgrade Kalau mau gak Tijok kulit Motifnya kerut-kerut Minimalis Kayak gini Untuk akses ke baris 3 Dia model yang sliding Kayak Honda Stream Nah ini Geser ke depan Kayak R3 Nah ini baris ketiganya Baris ketiga bisa dilipat 50-50 Dan dia headrest nya Kiri kanan Agestable ya Ini posisi terlipat Dia flat floor Untuk akomodasi Di sisi kiri Ini adalah Laci penyimpanan Yang lumayan besar Ada cup holder Di atasnya tadi ada AC Lampu baca Hand grip Model retract Sampai baris ketiga Cuma seat belt nya Lagi dicopot nih Dan juga dia Antenanya Print glass antena Duduk baris ketiga Saya coba yuk Undurin Sebar sih Mesti fleksibel aja Ngatur sama baris kedua ya Kalau agak maju gini Ini jadi lega banget Baris kedua Sisa segi tuh Masih lumayan loh Karena emang Mobil ini panjang sih ya Jadi lumayan Untuk sisi kanan dia Cup holder nya ada dua Cuma yang ini Gak bisa dibuka Yang sisi kanan ya Kalau kisi AC Tetap semua raw ada Dan hand grip Semuanya model retract Kecuali tentunya Yang di sisi scoop ya Oke Sekarang kita coba liat Bagasinya Untuk headrest monitor Ini tambahannya Rem belakang Cakran Dan juga ini yang keren nih Grandis pada jamannya Stop lamp LED nya nih Yang titik-titik ini Dan ini awet banget loh Saya gak pernah nemuin di jalan Yang udah putus nih Stop lamp LED nya Beda sama Camry XV 40 yang sangkatan Udah mulai pada putus Stop lamp LED nya Ini untuk tipe GT Dia ada emblem 2.4 nya Dan emblem GT tentunya Aton nya sampai ke belakang ya Ini tambahan body kit nya Dan juga di belakang Ada sensor parkir 3 titik Juga ada reflektor Untuk tipe GT Di atas ini lengkap Dengan rear wiper Rear defogger Dan high mount stop lamp Serta rear upper spoiler Kita lihat bagasinya Tadi ini kalau terlipat Bisa rata ya Dan kalau lagi posisi tegak Bagasinya dalam banget nih Nah kalau negakin Ini diangkat ya Nah ini diangkat Nah itu Setelah diangkat seperti itu Ada lagi yang ditarik Yang sini nih Nah ini Nah tuh Jadi deh kursinya Dan juga dia Kursi belakangnya Bisa diatur Reclining nya Dan ini info dari pemiliknya Ini mobil pernah Tabrakan beruntun Ditabrak Avanza dari belakang Katanya bempernya Cuma lecek dikit aja Avanza nya sampai penyok Jadi kuat nih mobil Depan juga pernah nabrak Brio Brio nya penyok Tapi ini gak pernah berapa Ini desain dari sampingnya nih Yang desainnya streamline ini Oke Sekian video saya Mengenai Mitsubishi Grandis GT Unit tahun 2010 Terima kasih sudah menonton